Serofo bekas buah biasanya hanya dibuang dan menjadi limbah yang sulit untuk dimusnahkan. Namun, di tangan pemuda warga Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Serofo bekas itu dibuat pesawat Aeromodeling Custom. Inilah salah satu aksi yang dilakukan komunitas Aeromodeling Mojokerto di lapangan Desa Tawang Sari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Namun, tahukah Anda jika berbagai model pesawat Aeromodeling ini adalah berbahan baku Serofo bekas? Ya, manfaatan Serofo bekas untuk pesawat Aeromodeling dilakukan Rianto, warga Wates, Kota Mojokerto. Awalnya, Serofo bekas ia dapatkan dari pedagang buah di pasar-pasar Kota Mojokerto. Menurut Rianto, Serofo bekas memiliki karakter yang paten dan berat yang relatif lebih ringan. Sehingga, bobot total satu pesawat utuh tidak terlalu berlebihan sehingga dengan mudah mengudara. Untuk merakitnya, Serofo dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan pesawat yang akan dibuat. Selanjutnya, ditempel dengan lem khusus sehingga berbentuk pesawat. Supaya terbang, dipasanglah mesin dan baling-baling sesuai jenis pesawat yang dibuat. Untuk mesin lengkap dengan remote control dibeli secara online. Rianto mengaku kali pertama ia terjun ke dunia RC Aeromodeling sejak tahun 2015 silam. Ia mengaku lebih suka membuat pesawat custom daripada pabrikan karena jika pabrik sulit untuk direparasi. Karena ini kan, apa ya, bumit ya, gak bisa diproduksi secara besar-besaran, gak bisa. Karena, ini ngerjakannya satu-persatu karena bukan cetak ini. Dikerjakan perbagian dan manual karena custom bukan pabrikan, bukan cetak. Jadi, satu unit pesawat kurang lebih ya satu minggu untuk tipe-tipe kecil. Wingspan kurang lebih satu meter gitu. Rata-rata dalam satu minggu, ia bisa membuat satu atau dua pesawat kecil berukuran 1,2 meter. Sejauh ini, pembeli miniatur pesawat karyanya merupakan para penghobi RC Aeromodeling yang tersebar di wilayah Mojokerto, Malang, hingga Jogja. Rianto biasa membuat jenis pesawat Cessna, Piper Cup, atau Glider. Atau bisa juga pesawat penumpang hingga model pesawat tempur. Untuk harga pesawat pemula sekitar 1,5 juta hingga 3 juta rupiah. Namun, untuk pesawat yang lebih bagus bisa sampai 12 juta rupiah.